Selanjutnya, semua orang beristirahat di lembah ini, menunggu tahap pertama yang akan datang. Melalui slip giok, Lin Suan sudah mengetahui konten tahap pertama. Itu adalah kompetisi tim. Setiap orang akan membentuk tim yang berbeda dan memasuki hutan bulan tersembunyi bersama-sama. Setiap tim kecil hanya boleh beranggotakan maksimal 3 orang. Paling tidak, mereka bisa bertindak sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan bertindak sendiri karena dalam situasi ini mudah untuk tersingkir. Tentu saja ada pengecualian. Misalnya, Dan Feng dan Ding Peng mungkin tidak suka membentuk tim dengan orang lain. Adapun yang lainnya, mereka mungkin akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Paling tidak, itu akan menjadi tim yang terdiri dari 2 orang. Setiap tim akan diberikan setengah liontin giok. Dan yang harus dilakukan tim-tim ini adalah merebut liontin giok orang lain di hutan dan membentuk liontin giok yang lengkap. Hanya dengan membentuk liontin giok lengkap dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya ke lokasi yang ditentukan barulah mereka dianggap telah lulus. Ini adalah isi dari tahap pertama. Kelihatannya sangat sederhana. Tapi ada beberapa jebakan tersembunyi di dalamnya. Salah satunya adalah selain tim itu sendiri, tidak ada yang tahu setengah dari liontin giok yang telah diperoleh tim lain. Hal ini mengharuskan seniman bela diri untuk mencari tahu sendiri. Apalagi yang lebih penting adalah tahap pertama ini sangat mudah untuk melenyapkan orang. Karena akan ada ahli yang akan melakukan pembersihan menyeluruh di dalamnya. Orang-orang itu kuat dan telah menyelesaikan liontin giok lengkap. Namun mereka tidak mau berhenti. Sebaliknya, mereka akan menyerang orang lain dengan ganas dan melenyapkan mereka. Bisa dibilang itu sangat kejam. Selanjutnya membentuk tim. Pada dasarnya, itu adalah kombinasi murid dari masing-masing sekte. Hanya ada sedikit kombinasi antar sekte. Lin Suan, ayo kita membentuk tim. Saat ini, Cuyu berjalan sambil tersenyum. Namun, sebelum Lin Suan bisa mengatakan apapun, beberapa pemuda tampan berjalan menuju Cuyu. Dan berkata sambil tersenyum, Junior Sister Cuyu, ayo pergi bersama. Ya, kakak muda, kami bisa melindungimu. Nak, kamu boleh pergi. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Beberapa orang menatap Lin Suan dengan dingin. Dan seniman bela diri di sekitarnya juga berbisik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik diri. Karena mereka yang berani membentuk tim dengan Cuyu pasti adalah murid pribadi. Murid inti biasa tidak memiliki peluang sama sekali. Dan murid pribadi seperti ini, orang biasa tidak berani memprovokasi sama sekali. Kakak senior, jangan katakan itu. Kakak muda Lin sangat kuat. Cuyu, cepat menengahi. Kuat. Setelah dua murid pribadi mendengar ini, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulut mereka. Seberapa kuatkah King Rilem bintang dua tahap akhir? Lin Suan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata kepada Cuyu, kamu bisa bekerja sama dengan mereka. Saya punya pilihan lain. Dengan itu, Lin Suan berbalik dan pergi. Dia memang ingin bekerja sama dengan Cuyu karena dia hanya mengenal Cuyu di seluruh Danzong. Tapi sekarang, dia akan memilih untuk bertindak sendiri. Karena menyendiri lebih cocok untuknya. Melihat Lin Suan pergi, Cuyu juga menghela nafas. Namun, ini juga bagus. Dengan cara ini, akan mencegah Lin Suan mengalami konflik dengan murid pribadinya. Dia tahu bahwa murid pribadi di sampingnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika Lin Suan ada di sini, kedua belah pihak pasti akan bentrok, dan orang yang akan menderita adalah Lin Suan. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Cuyu. Baiklah, kakak-kakak, ayo kita bentuk tim. Cuyu menghela nafas. Di saat yang sama, yang lain juga dengan cepat membentuk tim. Kebanyakan dari mereka adalah tim yang terdiri dari tiga orang, tetapi ada juga beberapa tim yang terdiri dari dua orang. Pada saat ini, Lin Suan tampak sangat aneh. Ini karena tidak ada murid lain selain dia. Dia sendirian. Aksi solo semacam ini langsung menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Banyak murid bahkan mengungkapkan cibiran yang menghina. Dengan kekuatannya, dia ingin bertindak sendiri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Dia hanya umpan meriam jika dia masuk. Abaikan dia. Para murid mencibir, sama sekali tidak menatap Lin Suan. Ekspresi Lin Suan tenang karena dia sangat percaya diri. Selain Lin Suan, ada orang lain di pihak Dan Zong yang bertindak sendirian. Itu adalah murid pribadi tertua, Dan Feng. Dia juga tidak menemukan siapapun untuk diajak bekerja sama. Adapun Xiao Cheng dari Sekte Ling Su dan Ding Peng dari Matahari Ungu, mereka berdua bertindak sendiri. Segera, setiap tim mulai melangkah maju untuk menerima setengah liontin giok. Lin Suan juga menerima setengah liontin batu giok. Itu seukuran telapak tangan dan memiliki ukiran tulisan yang sangat indah di atasnya. Dia memegang liontin giok di tangannya dan menyipitkan matanya. Ini karena sejak dia menerima liontin giok, ada banyak tatapan jahat di sekelilingnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini mengincarnya. Tiba-tiba, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Jika orang-orang ini tidak membuka mata, dia tidak keberatan mengirim mereka keluar. Namun babak pertama kompetisi masih dianggap adil. Orang-orang ini tidak langsung memasuki hutan bulan tersembunyi. Sebaliknya, mereka diangkut secara acak oleh susunan teleportasi yang besar. Dengan cara ini, mereka bisa terhindar dari nasib dipandangi sejak awal. Semua murid berdiri di barisan besar, dan cahaya berkedip-kedip di bawah kaki mereka. Di depan, pria parubaya berjubah merah dari tanah suci Yao Guang berkata dengan keras. Waktu putaran pertama totalnya tujuh hari. Dalam tujuh hari ini, Anda tidak hanya harus berhasil merebut token orang lain, tetapi juga membentuk sepasang liontin giok lengkap. Lagi pula, kamu harus mengirimkan liontin giok ke gunung itu pada waktu yang ditentukan pada hari ketujuh. Saat dia berbicara, dia menunjuk kekejauhan. Di dalam hutan yang luas, ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Itu seperti pilar surgawi, tingginya ribuan kaki, dan sangat menarik perhatian. Kalau dipikir-pikir, itu adalah lokasi terakhir. Baiklah, Anda sudah memahami aturannya. Sekarang, tes putaran pertama dimulai. Dengan perintah tersebut, seluruh lembah menyala dengan cahaya susunan. Kemudian, semua murid diangkut ke hutan bulan tersembunyi. Cahaya meredup, dan linsuan muncul di hutan bulan tersembunyi. Rahasia umur panjang diaktifkan, dan rasa pusing yang disebabkan oleh teleportasi segera menghilang. Lalu, dia mulai melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada hutan purba dengan tumbuhan subur, dan ada banyak binatang iblis di sekitarnya. Dengan kata lain, selain berhati-hati terhadap seniman bela diri lainnya, dia juga harus berhati-hati terhadap binatang iblis. Melalui hutan lebat, linsuan menemukan ada siluet gunung yang buram di kejauhan. Itu adalah lokasi terakhir. Sepertinya dia harus mengumpulkan seluruh liontin giok sebelum dia bisa melakukan hal lain. Linsuan melihat setengah liontin giok di tangannya dan siap berangkat. Mengaum. Pada saat ini, seekor cita hijau tiba-tiba melompat keluar dari pohon. Panjangnya hanya dua meter. Kelihatannya tidak besar, tapi kekuatan di tubuhnya sangat menakutkan. Aura pembunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi. Ia melambaikan cakarnya dan dengan mudah merobek kekosongan. Ternyata itu adalah raja iblis, dan dia sangat kuat. Huh. Linsuan mendengus dan meninju. Di tangan, ada aura naga hitam yang dingin. Ledakan. Suara pelan terdengar, dan angin kencang menyapu ke segala arah, membelah pepohonan di sekitarnya menjadi dua. Adapun raja monster, ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan dikirim terbang. 1642 Auranya kacau, dan matanya tidak lagi galak. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena ia tidak menyangka manusia di depannya begitu menakutkan hingga ia bisa melukainya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, ia tidak berani tinggal. Aura iblis di tubuhnya mengembun dan membentuk dua pasang sayap besar. Ia melebarkan sayapnya dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Mata linsuan berkedip, dan dia meninju lagi. Gas hitam tak terbatas berubah menjadi kepala naga ganas dan langsung menyelimuti raja iblis. Engah. Di bawah bayangan tinju yang menakutkan ini, tubuh raja iblis Cian terbelah. Pada saat yang sama, inti iblis yang berkilau dan tembus cahaya jatuh ke tanah. Linsuan melambaikan tangannya dan melemparkannya ke Black Earth. Sesuai aturan kompetisi, selain kontestan sendiri, mereka tidak diperbolehkan menggunakan hewan peliharaan. Oleh karena itu, naga merah dan monyet putri salju tertinggal di bumi hitam. Seluruh Black Earth dibentuk menjadi liontin hitam oleh Heitu dan digantung di tubuh linsuan. Inti iblis raja iblis mengandung energi yang kuat, tetapi linsuan tidak bisa menyerapnya. Di sisi lain, naga merah bisa menyerap energi di dalamnya, jadi linsuan memberikan semuanya padanya. Hutan bulan tersembunyi sangat besar dan luas. Oleh karena itu, linsuan berjalan setengah hari dan tidak bertemu seniman bela diri lainnya. Namun, tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari belakang, dan bahkan ada beberapa sosok yang berkedip. Segera, tiga sosok muncul di kehampaan dan mengelilingi linsuan. Hahaha, keberuntunganku sungguh terlalu bagus. Aku benar-benar bertemu dengan orang idiot yang bertindak sendirian. Dia hanyalah Raja Bintang Dua Tahap Akhir. Sungguh lemah. Di belakangnya, cahaya berkedip, dan tiga sosok turun dan mengelilingi linsuan. Saat ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Karena dengan budidaya Raja Bintang Dua, salah satu dari mereka dapat melawan sekelompok besar dari mereka. Mereka tidak menyangka dengan kultivasi seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi murid inti. Apalagi dia tidak bekerja sama dengan orang lain dan justru berani bertindak sendiri. Dia benar-benar ceroboh. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Dengan patuh serahkan Leontin Giok itu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Di antara mereka bertiga, seorang pria berotot berkata dengan dingin. Ketiga orang ini semuanya adalah Raja Bintang Empat, dan aura mereka sangat kuat. Pada saat ini, ketiganya bergabung dan membentuk domen khusus yang mengelilingi linsuan. Dari cara mereka melihatnya, pihak lain pasti akan berlutut di tanah ketakutan dan dengan patuh menyerahkan Leontin Giok di tangannya. Namun, jawaban linsuan mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bagus sekali. Aku masih khawatir tentang bagaimana menemukan orang lain. Aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Kalau begitu, serahkan Leontin Giok di tanganmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Linsuan melirik mereka bertiga dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mereka bertiga tercengang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pihak lain berani merampok mereka. Segera, mereka terhibur dengan tindakan linsuan. Bagus, bagus, bagus. Nak, aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Beraninya kamu menargetkan kami bertiga. Ayo, aku tidak bisa, ini terlalu lucu. Raja Bintang Dua berani mengatakan hal seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Brat, kamu membuatku sangat marah. Sekarang, meskipun kamu dengan patuh menyerahkan Leontin Giok itu, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Suara pria berotot itu juga dingin. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Mengapa ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya benar di dunia? Karena kamu sangat keras kepala, maka jangan salahkan aku. Kamu mendekati kematian. Mereka bertiga menjadi marah setelah mendengar ini. Di antara mereka, pria berotot itu meraung marah dan melontarkan pukulan. Pihak lain berani meremehkan mereka. Betapa buruknya. Mereka bertiga adalah murid inti dari sekte Matahari Ungu, dan mereka semua adalah Raja Bintang Empat. Jika mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Pihak lain hanyalah Raja Bintang II, dan dia sendirian. Beraninya dia meremehkan mereka. Mereka akan memberitahu pihak lain konsekuensi meremehkan mereka. Pria berotot itu melontarkan pukulan, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Lengannya seperti naga banjir, penuh dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Kekosongan itu meledak saat dia melontarkan pukulan. Haha, nak, mati. Mengikuti pukulan itu adalah senyuman ganas. Dua lainnya juga mencibir dengan jijik. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan Lin Suan dibunuh dengan satu pukulan. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Di atas tinjunya, ada aura hitam yang dengan cepat berputar dan membentuk naga hitam buram. Tinju naga hitam apokaliptik. Ledakan. Sesaat kemudian, kedua tinju itu bertabrakan dengan suara yang menggelegar. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di kehampaan di sekitar mereka, merangkak ke segala arah seperti ular kecil. Bersaing denganku dalam hal kekuatan. Anda sedang mendekati kematian. Pria berotot itu mencibir dengan jijik, dan dua rekan di sampingnya juga mendengus. Kakak senior Dali mengembangkan tinju sapi iblis. Kekuatannya tidak terbatas. Hanya ada sedikit orang di alam yang sama yang bisa menekan kekuatannya. Raja Bintang Dua berani bersaing dengan kakak senior Dali dalam hal kekuatan. Anda sedang mendekati kematian. Mereka bertiga mencibir. Namun, di saat berikutnya, senyuman mereka membeku, dan bahkan menjadi sangat jelek. Pasalnya, suara retakan tulang tiba-tiba terdengar dari depan. Tak hanya itu, ekspresi pria berotot itu pun semakin seram saat ia berteriak. Ah! Dia menarik kembali telapak tangannya dan mundur. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Di saat yang sama, ekspresi ngeri muncul di matanya. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mengejutkan? Sungguh mengejutkan. Demon Oxfice miliknya tidak bisa mengalahkan lawannya. Tangannya bahkan dipatahkan oleh lawannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Karena fisik bawaannya dan teknik budidaya yang dia praktikan, kekuatannya sebanding dengan Raja Bintang 5. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan tingkat Raja Bintang 2. Ini terlalu sulit dipercaya. Kedua sahabat di sampingnya juga membuka mulut lebar-lebar seolah baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Dali benar-benar kalah. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Keduanya sangat terkejut. Namun, di saat berikutnya, mereka menjadi marah karena Lin Suan berani menyerang mereka. Dua bayangan hitam kepalan tangan, seperti naga hitam, dengan cepat menyerbu. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Keduanya sangat marah dan dengan cepat melakukan serangan balik. Menurut mereka, kakak senior Dali pasti ceroboh. Itulah sebabnya serangan diam-diam lawannya berhasil. Jika keduanya menyerang dengan kekuatan penuh, mereka pasti bisa membunuh lawannya. Telapak tangan beku. Salah satunya memiliki pola biru di telapak tangannya. Itu sangat misterius dan memancarkan aura dingin. Ruang di sekitarnya langsung membeku. Dua telapak tangan biru yang sangat besar terdorong keluar secara horizontal. KKK. Kemanapun ia melewatinya, kristal es biru akan terbentuk. Pedang berat tak berujung. Seniman bela diri lainnya mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, tanah retak, dan potongan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tangannya, membentuk pedang besar yang berat. Ia dengan cepat menebas ke depan. 1643. Tanah retak, dan bebatuan serta tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, membentuk pedang besar. Itu menebas ke depan dengan cepat. Ledakan. 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 Kekosongan itu bergetar hebat seperti lukisan. Pedang batu itu seperti gunung iblis kuno, menekan linsuan. Sesaat kemudian, tinju naga hitam bertabrakan dengan serangan kedua pria itu. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan dua pohon es yang menakutkan itu langsung terkoyak-koyak. Di sisi lain, pedang batu besar itu langsung patah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kedua pria itu tercengang dan tidak percaya. Ini adalah teknik pamungkas mereka, dan sulit menemukan tandingan bagi mereka di alam yang sama. Tapi sekarang, ia dihancurkan oleh Raja Bintang Dua dengan satu pukulan. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Wajah kedua pria itu terlihat garang. Pria berotot sebelumnya telah menelan pil untuk menyembuhkan luka di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, anak ini pasti menyembunyikan kultifasinya. Iya, itu pasti. Manusia es itu mengertakkan gigi dan berkata, dia melakukan ini untuk membingungkan kita dan membuat kita menurunkan kewaspadaan. Sial, anak ini terlalu licik. Menyembunyikan budidayanya, licik. Mendengar ini, sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman menghina. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika Anda sudah selesai, saya dapat mengirim Anda berangkat. Atau, serahkan liontin giyok itu dengan patuh, dan aku bisa mengampunimu kali ini. Mendengar suara Lin Suan, ketiga pria itu sangat marah. Pria berotot itu meraung, ayo serang dengan seluruh kekuatan kita. Aku tidak percaya anak ini bisa melawan kita bertiga. Oke. Dua pria lainnya juga mengangguk. Pada saat berikutnya, tiga domain aneh keluar dari belakang mereka dan menyelimuti area di depan mereka. Domen sapi iblis. Wajah pria berotot itu tampak garang. Dia melambaikan tangannya, dan domain yang sangat jahat menyelimuti area di depannya. Tiba-tiba, sosok setan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul. Mereka sangat ganas, dan aura mereka sangat menakutkan. Ini adalah domain demonic ox milik pria berotot itu. Pada saat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, sosok sapi iblis itu ada di mana-mana. Energi destruktif menyebabkan seluruh langit bergetar dengan cepat. Tinju naga hitam penghancur dunia. Lin Suan, di sisi lain, berteriak keras dan mengacungkan tinjunya. Teknik tinju naga hitam membuka dan menutup, menyapu ke segala arah. Tinju naga hitam armageddon sangat kejam, ganas, dan ganas. Pada saat ini, ketika Lin Suan mengeksekusinya, kedua tinju itu seperti dua naga hitam, mengaum dalam kehampaan. Ledakan, ledakan. Bayangan tinju yang menakutkan bertabrakan dengan domen iblis sapi, menghasilkan suara yang menggemparkan dunia. Seketika, langit meledak, dan gelombang udara bergulung. Area dalam radius 10 mil rata dengan tanah. Apa, dia memblokirnya, bagaimana ini mungkin? Pria berotot dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Domen Ox Demon memiliki kekuatan tak terbatas dan sangat ganas. Namun, pihak lain hanya menggunakan sepasang tinju untuk memblokir serangan domen. Ini terlalu sulit dipercaya. Sial, aku tidak percaya. Di sisi lain, pria dingin itu juga meraung. Di belakangnya, domen biru dengan cepat terbentuk, menyelimuti Lin Suan dalam sekejap. Domen Gunung Dingin Domen biru meletus dengan aura sedingin es. Saat itu sangat dingin. Di langit, pegunungan biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, semua ruang di seluruh domen membeku. Bahkan tubuh Lin Suan ditutupi lapisan es tebal. Hahaha anak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lari. Ketika lelaki dingin itu melihat pihak lain disegel dalam es, dia segera menundukkan kepalanya dan tertawa. Ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan mengejutkan tiba-tiba datang dari depan. Es di tubuh Lin Suan tiba-tiba meledak berkeping-keping. Aura naga hitam kekerasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar, menutupi Lin Suan. Itu seperti bola api hitam yang menyala-nyala. Aura itu sangat ganas, seperti Raja Iblis. Apa? Ini tidak mungkin. Pria yang sangat dingin itu terkejut. Dia tidak percaya pihak lain benar-benar bisa menembus segel esnya. Sial, tekan untukku. Dengan raungan marah, langit yang dipenuhi pegunungan es dengan cepat menekan Lin Suan. Pegunungan es biru itu tingginya ratusan kaki. Udara dingin mengelilingi mereka, dan pola biru misterius muncul. Pada saat ini, lusinan gunung es raksasa jatuh dari langit seperti gunung iblis kuno, menembus langit. Jelas sekali jika seseorang tertimpa pegunungan es ini, bahkan Raja Bintang V pun akan terluka parah. Haha, nak, mati. Pria dingin itu tertawa liar, sedikit keganasan di wajahnya. Adapun Lin Suan, dia meraung rendah. Api hitam di tubuhnya melonjak, dan dia memancarkan aura yang sangat kejam. Tinju naga hitam apokaliptik. Dia menggunakan teknik tinju ini karena sangat kuat. Terlebih lagi, itu bisa meningkatkan kemahirannya dalam teknik tinju dalam pertarungan sebenarnya. Bayangan tinju hitam muncul satu demi satu. Mereka memiliki aura kuat yang dapat menyapu seluruh dunia. Bayangan kepalan tangan berkedip-kedip dengan cahaya, dan aura hitam yang luar biasa menutupi segalanya. Ledakan. 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 Sesaat kemudian, bayangan tinju naga hitam bertabrakan dengan pegunungan es di istana langit. Getaran yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Retakan besar muncul di langit, dan aura kuat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh domen es dipenuhi dengan angin kencang dan energi destruktif. Bahkan seluruh domen es mulai retak. Meledak. Ledakan keras lainnya terdengar, dan puluhan gunung es di langit dihancurkan oleh tinju naga hitam. Mereka berubah menjadi bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Bahkan lubang hitam besar telah muncul di ais domain. Engah. Pria dingin itu mengeluarkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dengan rusaknya domain es, dia terluka parah. Dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Brengsek. Domain sapi iblis. Domain pedang. Dua sisanya meraung dan menyerang pada saat bersamaan. Dua domain raja melonjak dan menyelimuti linsuan. Domain demonik oks sangat menakutkan. Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan membentuk raja sapi iblis yang besar. Ia memegang kapak besar dan dengan cepat menebas ke bawah. Saat kapak jatuh, gunung dan sungai hancur. Aura yang kuat cukup untuk membuat siapapun terbang, dan bahkan bisa membunuh raja bintang lima. Domain pedang juga berkedip dengan cahaya pedang menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyapu langit dan bumi, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Kita harus mengakui bahwa keduanya adalah murid inti dari sekte matahari ungu. Meskipun mereka hanya raja bintang empat, kekuatan mereka lebih kuat dari raja bintang lima biasa. Namun, sayang sekali mereka bertemu linsuan. Pada saat ini, linsuan tampaknya telah berubah menjadi dewa perang. Aliran kinaga hitam mengelilinginya, dan aliran itu mengiringi tinjunya yang tak tertandingi saat dia meninju. Tidak hanya itu, linsuan dengan gila-gilaan menggunakan tinju naga hitam apokaliptik. Dia telah mencapai keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Terlebih lagi, teknik tinjunya menjadi semakin mahir. Pada akhirnya, ledakan terdengar antara langit dan bumi. Tinju naga hitam apokaliptik, naga liar yang mengemuruh. Tinju naga hitam apokaliptik, selain teknik tinju yang lengkap, juga memiliki lima gerakan membunuh. Pada saat ini, linsuan menggunakan gerakan membunuh pertama. 1644 Saat dia meninju dengan kedua tangannya, angin bertiup dan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kedua tinju besar itu berubah menjadi naga hitam yang berputar-putar di langit. Masing-masing memiliki panjang 300 meter, dan dikelilingi oleh petir. Mengaum! Mengaum! Kedua naga hitam itu bergegas keluar. Tidak hanya itu, jiwa pedang naga di tubuh linsuan juga mengeluarkan raungan naga. Detik berikutnya, kedua naga hitam bertabrakan dengan dua domen raja lawan mereka. Ledakan! Langit dan bumi berguncang hebat seolah dunia akan segera hancur. Dua wilayah raja yang sangat kuat ditembus oleh dua naga hitam, dan sebuah lubang hitam legam muncul. Engah! Engah! Pria berotot dan manusia es itu memuntahkan darah dan terluka parah. Tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Saat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka lawannya memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka bukanlah tandingannya. Sial, siapa kamu? Tidak mungkin, kamu tidak bisa hanya menjadi raja bintang dua. Mereka bertiga mengertakkan gigi karena ketakutan. Linsuan mendengus dingin, hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin hidup, serahkan barang itu. Oke, kami akan menyerahkannya. Mereka bertiga saling memandang, lalu pria berotot itu mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak punya pilihan. Dia bukan tandingan lawannya, jadi dia hanya bisa meminta setengah dari Leontine Giok itu. Kamu menang. Ini setengah dari Leontine Giok. Mereka bertiga menyerahkan Leontine Giok itu dan berbalik untuk pergi. Namun, Linsuan berkata dengan dingin, Tunggu, siapa bilang kamu boleh pergi. Apa yang kamu inginkan? Kami sudah menyerahkannya. Bukan itu yang aku bicarakan. Linsuan berkata dengan dingin, Jika kamu menyerahkan Leontine Giok itu, aku akan melepaskanmu. Tapi sekarang, karena kamu ingin membunuhku, apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Lalu apa yang kamu inginkan? Ketiganya memiliki ekspresi jelek. Sederhana saja, serahkan semua kristal sup ilahimu. Apa, Anda merampok kami? Manusia es itu meraung. Linsuan mengangkat bahu. Kamu benar, aku merampokmu. Kamu beruntung aku tidak membunuhmu. Kamu tidak mau menyerahkan sesuatu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Tiba-tiba, tubuh Linsuan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Merasakan aura pembunuh ini, wajah mereka bertiga berubah lagi. Mereka tak menyangka pemuda tampan di depan mereka ternyata bisa memancarkan aura mengerikan seperti itu. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka bertiga mengertakan gigi dan menyerahkan semua kristal sup divinity di cincin penyimpanan mereka. Linsuan melihat nomor itu dan sedikit mengangguk. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya menyerahkan segalanya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan semua kristal sup divinity di tanah. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam hutan. Hanya tiga murid sekolah bela diri matahari ungu, yang wajahnya menjadi hitam, tertinggal. Brengsek, aku sangat marah. Ria berotot itu gila, dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Manusia S itu juga mengertakan gigi. Hef, tunggu saja. Keluarga Z yang tidak akan membiarkan ini berlalu. Orang itu pasti dari Danzong. Dia sendirian, jadi mudah untuk membedakannya. Ya, mari beritahu murid lainnya. Kita harus membunuh bocah ini. Mereka bertiga berdiskusi sebentar dan kemudian dengan cepat menelan pil untuk memulihkan budidaya mereka. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lagi, bersiap mencari seniman bela diri lain di rumah Z yang untuk membalas dendam. Di sisi lain, Lin Xuan berangkat lagi. Dia telah memperoleh banyak kristal sup divinity dari ketiganya. Pada saat ini, dia membuka alam pedang naga dan memasukkan semua kristal sup divinitas yang dia peroleh ke dalamnya. Secara total, ketiganya memiliki lebih dari 150 kilogram kristal sup divinity. Selain itu, ada lusinan kristal sup divinity tingkat tertinggi. Lin Xuan tidak ragu-ragu dan menyempurnakan semuanya. Jika dia ingin meningkatkan budidayanya sekarang, dia membutuhkan banyak kristal sup divinity. Selain itu, seiring dengan peningkatan budidayanya, jumlah kristal sup divinity yang dia butuhkan juga akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kristal sup divinitas dari ketiganya tidaklah cukup. Dia melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari empirean lainnya. Namun, karena budidayanya hanya Raja Bintang II dan dia sendirian, dia tidak perlu mencari orang lain. Hanya dalam setengah hari, tiga gelombang orang menyerangnya. Pada akhirnya, dia mengalahkan mereka semua dan mengambil kristal sup divinity mereka. Sekarang, dia telah memperoleh 400 kilogram kristal sup divinity. Di belakangnya, alam pedang naga berkedip-kedip dengan cahaya dan dengan cepat menyempurnakan kristal sup divinitas tersebut. Alam adalah fondasi seorang raja. Oleh karena itu, ketika energi alam meningkat, Lin Suan merasa energinya meningkat. Tidak cukup, tidak cukup. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit saat matanya mekar. Efisiensi menunggu orang lain menemukannya terlalu rendah, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Alam pedang naga berkembang, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengelilingi tubuh Lin Suan dan membentuk topeng naga azure di wajahnya, menutupi wajahnya. Kali ini, Lin Suan akan mengambil tindakan melawan murid dari tiga sekte, jadi dia harus menyembunyikan identitasnya. Jika tidak, jika terungkap, kemungkinan besar ia akan menjadi sasaran kritik publik. Mungkin, hal itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan ketiga sekte tersebut. Oleh karena itu, ia membuatkan masker untuk menutupi wajahnya. Tak hanya itu, ia juga mengeluarkan jubah hitam lebar dan mengenakannya. Murid dari tiga sekte tidak mengenalnya sejak awal, dan hanya Cuyu yang mengenalnya dengan baik. Namun, dengan penampilannya saat ini, Cuyu mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Sangat bagus. Lin Suan sangat puas dengan penampilannya saat ini. Kemudian, sosoknya bersinar, berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas ke kejauhan. Pada saat yang sama, di hutan bulan tersembunyi, para pejuang lainnya juga bertemu dan pertempuran besar segera terjadi. Meskipun babak pertama dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, itu masih merupakan pertarungan antar sekte. Karena setiap sekte ingin melenyapkan prajurit dari dua sekte lainnya sebanyak mungkin. Dengan cara ini, dua putaran terakhir akan jatuh ke tangan sekte mereka sendiri. Sekte matahari ungu, Ding Peng, bertindak sendiri. Ia tidak sengaja mencari orang lain, namun orang-orang yang ditemuinya pun tak luput. Langit membelah matahari ungu. Ding Peng membentuk segel dengan telapak tangannya dan matahari ungu mekar di belakangnya. Itu seperti gunung iblis ungu yang meluncur ke depan dengan kejam. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menandinginya. Untuk sesaat, semua orang yang melihatnya mengambil jalan memutar. Sekte kekosongan roh, Xiao Cheng, dan Dan Feng dari Dan Zhong juga sangat kuat. Tidak ada yang bisa memblokir serangan mereka. Selain ketiga jenius teratas ini, murid pribadi lainnya juga sangat menakutkan. Di pihak Dan Zhong, Chuyu dan dua murid pribadinya membentuk tim dan segera berangkat. Segera, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari Sekte Lingsu. Pihak lain juga merupakan tim yang terdiri dari tiga orang, tetapi mereka hanyalah murid inti biasa. Ketika mereka melihat tim Chuyu, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus, itu murid pribadi, cepat mundur. Ingin pergi, sudah terlambat. Di samping Chuyu, seorang pria muda mencipir. Dia melambaikan pedang panjang di pinggangnya, membawa lampu merah menyala yang tak tertandingi, dan menebas ke depan dengan keras. Cahaya pedang itu sangat cemerlang, dikelilingi oleh nyala api dan energi yang dahsyat, dan tidak dapat dihentikan. 1645 Dia mengacungkan pedang panjang di pinggangnya, dan dengan lampu merah menyala, dia menebas ke depan. Sinar pedang itu sangat terang, dan dikelilingi oleh nyala api dan energi yang dahsyat. Hal itu tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, tiga orang di depannya terluka parah. Engah. Tiga orang dari sekte lingsu memuntahkan darah dan dengan cepat mengakui kekalahan, menyerahkan Liontin Giok. Lalu, mereka bertiga berlari ke kejauhan. Huff, kamu lari cepat. Pemuda itu mencibir dan menyingkirkan pedang panjangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memegang setengah dari Liontin Giok di tangannya. Teknik pedang kakak senior Chow memang kuat. Kata Cuyu lemah, dia tampak sedikit linglung karena dia khawatir dengan situasi linsuan. Saya telah mempraktikan teknik pedang api mengamuk emas ini hingga tahap pencapaian hebat. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan kakak muda berada dalam bahaya. Kakak senior Chow berkata sambil tersenyum. Di kejauhan, ada beberapa tim yang melihat pemandangan ini. Mereka sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak berani mendekat. Mereka semua berlari ke kejauhan dan mengambil jalan memutar. Tidak ada jalan lain. Kekuatan murid langsung terlalu menakutkan. Cara terbaik bagi mereka adalah melarikan diri. Di antara mereka, tim yang terdiri dari tiga orang dari sekte Matahari Ungu dengan cepat terbang ke arah barat. Setelah terbang puluhan mil, mereka bertiga menghela nafas lega. Pedang itu terlalu menakutkan. Ya, itu Chow Yun, peringkat ketujuh di antara murid langsung. Untungnya, kami berlari kencang. Mereka bertiga menghela nafas lega. Haha, begitukah? Bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Saat ini, suara dingin terdengar dari belakang mereka bertiga. Siapa di sana? Ketika ketiga murid sekte Matahari Ungu mendengar suara dingin itu, rambut mereka berdiri tegak. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan dengan cepat mengamati sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Mungkinkah itu hantu? Tidak mungkin. Mungkin kita terlalu gugup dan berhalusinasi. Mereka bertiga berbicara dengan cepat, tapi mereka tetap melihat sekeliling dengan waspada. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, tanaman merambat hijau perlahan dan anehnya merayap. Suara mendesing. Akhirnya, tanaman merambat di tanah menyerang, tiba-tiba mencuat seperti ribuan tombak dewa hijau, sangat tajam. Engah, engah, engah. Salah satu murid sekte Matahari Ungu tertusup tanaman merambat hijau. Darah langsung berceceran di mana-mana. Ah. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang sangat menyedihkan. Apa? Brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi kedua murid lainnya berubah drastis. Mereka meraung dengan marah dan dengan tegas menyerang tanaman merambat hijau. Peng. Dalam sekejap, puluhan tanaman merambat patah. Apakah kamu baik-baik saja? Orang lain juga menuangkan pil obat dan memberikannya kepada murid yang terluka. Namun, lusinan tanaman merambat yang masih menempel di tubuh murid yang terluka itu mulai bersinar terang sebelum meledak. Meledak. Energi dahsyat meledak, membentuk gelombang angin kencang yang menyapu ke segala arah. Adapun murid yang terluka, dia berubah menjadi awan kabut darah dan lenyap. Dua murid lainnya juga dikirim terbang sambil muntah darah. Sial, siapa itu? Pergi dari sini. Mereka berdua mulai mengedarkan kis spiritual mereka, melepaskan cahaya yang menyilaukan saat mereka meraung dengan liar. Mereka tidak menyangka akan dikomplotkan dan bahkan kehilangan rekan. He he, percuma, berhentilah meronta. Kamu telah memasuki wilayah anggurku. Di tempat ini, akulah penguasanya. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Suara dingin terdengar. Tidak hanya itu, tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar liar di sekitarnya. Seperti setan, mereka bergoyang tertiup angin. Di batang pohon raksasa, muncul wajah manusia pucat. Sungguh sangat aneh. Sial, memang ada seseorang. Bunuh dia dan balas dendam kakak muda. Kedua murid sekte matahari ungu meraung dan menggunakan teknik kuat mereka. Tidak hanya itu, keduanya juga dengan cepat melepaskan domain raja mereka. Namun, wajah manusia pucat itu menunjukkan senyuman ganas. Tidak ada gunanya. Kamu tidak punya kesempatan. Find domain, setan menari. Dengan sebuah perintah, seluruh domain bersinar terang. Tanaman merambat hijau di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi setan saat mereka bergerak cepat. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi tanaman merambat hijau. Tanaman merambat itu bukanlah tanaman biasa. Masing-masing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan masing-masing sangat tajam dan penuh kekuatan. Mereka berputar liar seperti gelombang hijau dan langsung menenggelamkan kedua murid sekte matahari ungu. Ah! Ah! Keduanya hanya sempat berteriak sebelum terdiam. Setelah beberapa lama, darah segar mengalir keluar dari selah-selah tanaman merambat. Tidak hanya ada satu pertempuran seperti ini. Saat ini, seluruh hutan dipenuhi dengan jebakan, pembunuhan, dan serangan balik. Bisa dikatakan bahaya ada di mana-mana. Ada jebakan di mana-mana. Lin Xuan juga berubah menjadi pemburu dan mengambil inisiatif menyerang. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya yang kuat dan mengamati sekeliling. Segera, dia mengunci target. Itu adalah tim kecil beranggotakan tiga orang yang terbang cepat di hutan. Lin Xuan memperhatikan mereka dan menyeringai. Tubuhnya bersinar dan seperti cahaya pedang, dia dengan cepat bergegas menuju mereka bertiga. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali, jadi ketika dia mendekat, mereka bertiga juga menyadari keberadaan Lin Xuan. Siapa ini? Beraninya kamu menyerang kami? Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Enyah. Ketiganya meraung dan menyerang dengan liar. Energi mengerikan langsung meledak. Tinju naga hitam penghancur dunia. Lin Xuan tidak melambat dan dengan cepat mengayunkan tinjunya. Dua bayangan naga hitam langsung meledak. Naga hitam itu bergerak bebas dan aura kuatnya menembus sekeliling, menghancurkan segalanya. Serangan mereka bertiga berubah menjadi abu di bawah tinju naga hitam. Enyah, Enyah, Enyah. Mereka bertiga muntah darah. Mereka dikirim terbang. Tubuh Lin Xuan melintas dan mendarat di depan mereka. Tidak lama kemudian, Lin Xuan pergi lagi, tapi kali ini, ada kristal sub ilahi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Ketiga prajurit di tanah mengertakan gigi dan wajah mereka menjadi gelap. Pihak lain tidak hanya mengambil liontin giok mereka, tetapi dia juga mengambil semua kristal sub ilahi yang ada pada liontin itu. Hal ini membuat mereka gila. Terlebih lagi, yang lebih menyebalkan adalah pihak lain mengenakan topeng naga hijau dan mereka tidak tahu siapa dia. Selanjutnya, Lin Xuan terus menyerang. Semua orang yang ditemuinya dikalahkan. Mereka tidak hanya kehilangan liontin gioknya, tetapi mereka juga menyerahkan semua kristal sub ilahi pada liontin itu. Dalam setengah hari, Lin Xuan mendapat 2000 pon kristal sub ilahi. Wilayah pedang naga berfluktuasi dan memancarkan cahaya karena dengan cepat menyerap energinya. Kekuatan Lin Xuan juga meningkat sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Lin Xuan tidak hanya menyerang orang-orang dari sekte ziyang dan sekte lingsu, tetapi dia juga tidak membiarkan murid-murid dan zong pergi. Namun dibandingkan ahli lainnya, kondisinya dinilai lebih baik. Ini karena dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya mengambil barang-barang mereka. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka akan langsung membunuh prajurit yang lebih lemah. Cara seperti itu kejam. 1646. Metode Lin Xuan relatif ringan. Namun, dia telah merampok kristal sub divine mereka terlalu banyak orang. Oleh karena itu, segala macam berita menyebar dengan cepat di ketiga sekte tersebut. Tahukah kamu kalau Raja Iblis muncul di hutan ini baru-baru ini? Dia menyerang semua orang yang dilihatnya. Dia tidak hanya merampok Leontine Giok, tapi dia juga merampok kristal sub ilahi. Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Sial, dia dari sekte mana? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Siapa tahu, orang itu sepertinya telah menyerang murid dari tiga sekte. Apa, mungkinkah dia bukan dari tiga sekte tapi orang lain? Semua orang mengerutkan kening karena jarang sekali murid dari sekte yang sama saling menyerang di ronde pertama. Kebanyakan dari mereka akan menyerang murid sekte lain. Namun, ada seseorang yang menyerang murid dari tiga sekte secara bersamaan. Benar-benar mengejutkan. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Huff, orang misterius apa? Dia belum bertemu denganku. Di Danzong, tim Chuyu, murid pribadi bernama Chow Yun mendengus dingin. Dia juga telah mendengar berita yang menyebar baru-baru ini, tetapi dia sangat meremehkannya. Menurut kabar, orang itu hanya menyerang murid inti biasa. Tak satupun dari murid pribadi pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ini berarti pihak lain tidak terlalu kuat. Jika dia hanya berani menyerang murid inti biasa, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan murid pribadi. Oleh karena itu, Chow Yun tidak mengambil hati sama sekali. Jangan khawatir, kakak mudacu. Jika orang itu berani muncul, aku pasti akan membuatnya menderita. Sudut mulut Chow Yun melengkung dengan keyakinan yang kuat. Pertempuran sengit sedang terjadi di hutan lebat. Kedua belah pihak adalah tim beranggotakan tiga orang dari Danzong dan tim beranggotakan dua orang dari Sekte Lingsu. Tim tiga orang dari Danzong terdiri dari tiga Raja Bintang Empat. Saat ini, mereka menyerang bersama-sama dengan momentum yang menakutkan. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan api kilin yang besar muncul. Ia berdiri dengan kepala terangkat tinggi dan memandang sekeliling dengan jijik. Aura menakutkan ini tidak jauh dari aura Raja Bintang Lima yang sebenarnya. Dengan suara gemuruh, kilin api dengan cepat menerkam ke depan. Kehampaan bergetar dan gelombang udara bergulung. Seolah-olah sebuah meteor besar jatuh ke tanah. Di seberangnya ada dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang tampan. Wanita itu sangat cantik dan memiliki sosok anggun. Dia mengenakan gaun putih panjang. Pada saat ini, keduanya memandang ke langit dengan jijik. Pria berjubah hitam itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil menatap fire kilin yang menyerang. Adapun wanita berpakaian putih, sosoknya melayang saat dia mundur ke samping. Ledakan. Api kilin menukik ke bawah dan menyelimuti pria berjubah hitam itu sepenuhnya. Api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Gelombang panas bergulung dan panasnya sangat mengerikan. Seluruh hutan rata dengan tanah dalam sekejap. Huff, kamu masih berani menghentikan kami. Betapa bodohnya. Di pihak dan zong, ketiga murid itu mencibir. Mereka sangat percaya diri dengan fire kilin ini. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Itu karena siluet api kilin secara bertahap menghilang. Bumi telah tenggelam begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya telah rata. Dapat dikatakan bahwa pemandangan itu sangat menakutkan. Namun, ada sesosok tubuh yang melayang di atas kawah. Itu adalah pria berjubah hitam dari sebelumnya. Saat ini, dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dagunya sedikit terangkat, dan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya tidak terluka. Tidak ada bekas luka pada dirinya. Apa, bagaimana mungkin? Ketiga murid dan zong terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Fire kilin jelas telah mengenai pria itu sekarang. Namun, pihak lain tidak mengalami luka sama sekali. Ini terlalu mengejutkan. Jika pria itu menggunakan kahlian utamanya dan melawan sekuat tenaga untuk bertahan hidup, mereka bisa menerimanya. Namun, pria itu tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana. Bagaimana dia bisa memblokir fire kilin mereka dalam situasi seperti ini? Namun, kenyataannya hal itu telah terjadi. Sial, aku tidak percaya. Murid lainnya berteriak dengan marah. Dia pun dengan cepat melambaikan tangannya. Segera, senjata tersembunyi memenuhi langit dan melesat ke depan. Senjata tersembunyi itu sangat menakutkan. Mereka sangat cepat dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Sangat sedikit orang dengan level yang sama yang dapat memblokirnya. Bahkan Raja Bintang V tidak akan berani memblokir mereka dengan mudah. Namun, pria berjubah hitam di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Dia juga tidak membuat pertahanan apapun. Dia hanya memandang dengan jijik. Astaga! 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 Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya melintas dan menembus kehampaan, dengan kejam menusuk ke arah pria berjubah hitam itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh pria berjubah hitam itu sepertinya menjadi transparan saat ini. Dia mengabaikan senjata tersembunyi yang memenuhi langit. Senjata tersembunyi itu juga melewati tubuh pria berjubah hitam itu dan terbang ke tanah di bawahnya. Seketika, seluruh tanah tenggelam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu bayangan setelahnya? Ketika murid dan zong tercengang, mereka tidak dapat memahaminya. Mungkin hanya bayangan yang bisa menjelaskannya. Kalau tidak, jika itu adalah tubuh aslinya, bagaimana dia bisa mengabaikan senjata tersembunyi itu? Mengapa dia melewatinya secara langsung? Sebuah bayangan. Mendengar itu, pria berjubah hitam itu tersenyum menghina. Kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan ke depan. Ledakan. Panah cahaya yang sangat menyilaukan yang dikelilingi oleh kekuatan angin dan guntur terbang dengan cepat. Apa? Ketiga murid fraksi alkimia terkejut. Mereka mengira pria itu hanyalah ilusi dan tidak ada. Namun, mereka tidak menyangka pria itu akan melancarkan serangan yang begitu mengejutkan. Ini di luar dugaan mereka. Terlebih lagi, cahaya panah yang cemerlang itu terlalu cepat. Itu tiba di depan mereka dalam sekejap. Mereka bertiga tidak dapat mencapainya. Mereka hanya bisa membentuk tembok tipis untuk bertahan melawannya. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Panah ringan angin dan guntur langsung menembus pertahanan mereka bertiga dan tanpa ampun mengenai tubuh mereka. Gedebuk. Gedebuk. Ketiganya mundur beberapa ribu meter dan menabrak gunung. Mereka memuntahkan darah. Apa? Sangat kuat. Mereka bertiga sangat terkejut. Serangan biasa telah membuat mereka bertiga terbang. Ini mungkin adalah kekuatan Raja Bintang V. Terlebih lagi, dia adalah Raja Bintang V yang sangat kuat. Sial, itu ahlinya. Ayo cepat pergi. Mereka bertiga tidak berani melawan dan bersiap mundur. Ini karena pria itu terlalu aneh. Tidak hanya serangannya yang kuat, tapi dia juga bisa mengabaikan serangan mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. He he, kamu mau pergi? Pada saat ini, cahaya putih menyala. Wanita berjubah putih yang telah menyaksikan pertempuran tiba-tiba muncul dan menghalangi mereka bertiga. Kamu ingin pergi tanpa meninggalkan liontin dioknya. Naif sekali. Suara lembut terdengar, tapi penuh dengan penghinaan. Kamu mendekati kematian. Enyah. Mereka bertiga meraung. Salah satu dari mereka bahkan menyerang tanpa ampun. Telapak tangan cahaya yang sangat gelap keluar dengan cahaya iblis yang mengerikan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar dengan cepat. Telapak langit iblis. Murid fraksi alkimia itu meraung dengan marah dan dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. 1647 Telapak tangan berwarna hitam pekat melesat dengan cahaya iblis yang mengerikan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Telapak langit iblis. Murid dan zong itu meraung dan dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Kekosongan itu meledak dalam sekejap. Tidak hanya itu, jurang malt pun terbentuk di tanah di bawah kekuatan agung. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya telapak tangan itu. Namun, wanita berbaju putih itu tampak menghina. Ali-ali menghindar, dia menggerakkan tubuhnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Beraninya dia menghadapi demonik sky palm secara langsung. Dua lainnya mendengus kegirangan di mata mereka. Senang sekali pihak lain menyeretnya keluar. Demonik sky palm adalah seni bela diri kelas bumi tingkat lanjut. Itu sangat menakutkan, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Bintang V. Pihak lain sangat ceroboh sehingga dia pasti akan terluka parah. Murid yang menyerang mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Namun, dia tercengang di saat berikutnya. Bukan hanya dia, dua murid lainnya juga tercengang. Bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Itu karena telapak tangan yang terkejut itu menghantam wanita berbaju putih itu dengan keras, tapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Telapak tangan yang menakutkan itu langsung menembus wanita berbaju putih seolah-olah menyentuh udara. Itu meleset lagi. Mereka bertiga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah itu juga merupakan bayangan setelahnya? Mereka sangat terkejut. Namun, wanita berbaju putih itu menghentakkan kakinya dan langsung muncul di samping mereka bertiga. Sesaat kemudian, wanita berbaju putih itu mengeluarkan pedang tipis berwarna merah dan menikamnya dengan cepat. Tiba-tiba, kekosongan itu terkoyak tanpa ampun. Cahaya pedang merah, membawa aura tajam dan kekuatan kekerasan, menusuk dengan keras ke arah murid yang telah menyerang sebelumnya. Cii, engah. Tubuh muridnya tertusuk pedangki dan jatuh ke tanah. Apa? Bagaimana mungkin? Dua murid lainnya terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa wanita berbaju putih itu bukanlah bayangan. Namun, jika dia adalah tubuh aslinya, bagaimana dia bisa menghindari demonik sky palm? Seni bela diri macam apa itu? Ini terlalu aneh. Sialan, siapa kamu? Kedua murid itu mengertakkan gigi dan bertanya. Haha, orang mati tidak perlu tahu banyak. Saat ini, sosok hitam muncul di belakang mereka. Itu adalah pria berjubah hitam dari sebelumnya. Senyuman kejam muncul di wajah tampan pria berjubah hitam itu. Setelah itu, cahaya terang muncul di belakangnya, dan domen emas gelap langsung menyembur keluar dan menyelimuti mereka berdua. Saat berikutnya, energi mengerikan dilepaskan. Cahayanya bersinar terang, menerangi seluruh langit. Di dalam domen tersebut, kedua murid dan zong mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Suara itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Sedangkan untuk pria berjubah hitam, dia menghapus domen emas gelapnya. Kedua murid dan zong sudah mati. Saat ini, kedua mayat itu jatuh ke tanah di bawah. Huff, hanya tiga potong sampah. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dengan nada menghina. Wanita berpakaian putih itu menyeringai, memang sampah. Murid inti biasa bukanlah ancaman bagi kita. Saya pikir bahkan murid pribadi lainnya tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Tentu saja. Aku khawatir hanya Ding Peng dan dua orang lainnya yang mampu menembus wilayah raja kita. Lagi pula, mereka hanya menekannya dengan kekuatan besar. Mereka tidak bisa menghancurkannya dengan teknik. Ketika berbicara tentang domen raja mereka, keduanya penuh dengan kesombongan. Ngomong-ngomong, saudaraku, ku dengar orang gila misterius muncul di hutan baru-baru ini. Tidak peduli dari sekte mana dia berasal, dia akan menyerang mereka begitu dia melihatnya. Lagi pula, perilakunya sangat aneh. Dia tidak hanya merampok Leontin Giok, tapi dia juga merampok kristal subilahi murid-murid mereka. He he, menurutku orang itu pasti sangat miskin sehingga dia bahkan menginginkan kristal subilahi biasa. Wanita berbaju putih itu mencibir dengan jijik. Dia pasti murid pribadi, dia pasti sangat miskin hingga menjadi gila. Bukankah membuang-buang waktu memikirkan metode seperti itu? Pemuda berjubah hitam itu mendengus, orang itu beruntung dia tidak bertemu kita. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Setelah itu, keduanya melintas dan meninggalkan tempat itu. Orang misterius yang mereka bicarakan secara alami adalah Lin Suan. Saat ini, Lin Suan masih berjalan di hutan. Namun, dalam dua hari terakhir, hasil panennya berangsur-angsur menurun. Pasalnya, berita tentang dirinya sudah tersebar. Semua orang waspada, dan mereka yang lebih lemah tidak berani bertindak sendiri. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia tidak memperoleh banyak keuntungan. Lupakan saja, tidak banyak barang bagus di cincin penyimpanan kertas biasa. Sebaiknya aku menargetkan murid pribadi. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia akan mengubah strateginya. Sebelumnya, dia hanya menargetkan murid inti biasa dan bukan murid pribadi. Namun, sepertinya dia hanya bisa menargetkan murid pribadinya sekarang. Pertama, murid biasa takut dan tidak berani bertindak sendiri. Akan lebih merepotkan jika dia melawan mereka lagi. Terlebih lagi, murid pribadi memiliki lebih banyak barang bagus di tangan mereka. Mungkin ada banyak kristal subilahi tingkat tertinggi. Memikirkan hal ini, Lin Suan menghela nafas sedikit. Hal yang paling berguna baginya sekarang adalah kristal subilahi. Namun hal-hal tersebut hanya dapat ditemui secara kebetulan dan tidak dapat dilihat sama sekali. Mereka hanya dapat ditemukan di batu-batu aneh itu. Di lingkungannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk bertaruh pada batu. Oleh karena itu, metode untuk mendapatkan kristal subilahi tidak memungkinkan untuk saat ini. Dia hanya bisa menggunakan kristal subilahi tingkat tertinggi. Namun, tidak banyak kristal subilahi tingkat tertinggi di tangan murid biasa. Itu masih jauh dari cukup. Lin Suan merenung saat dia berjalan di hutan. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengerutkan kening. Karena dia menyadari kalau sekelilingnya agak aneh. Namun, dia tidak menemukan apapun ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekelilingnya. Hal ini membuatnya bingung. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berhenti memperhatikan dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tanaman merambat di bawah kakinya tiba-tiba menusuk ke arahnya. Astaga! Astaga! Tanaman merambat hijau itu tampak jernih dan berkibar tertiup angin. Mereka seperti tombak para dewa dan setan saat mereka dengan cepat menusuk ke arah Lin Suan. Mereka sangat cepat. Bahkan Raja Bintang V tidak akan mampu mempertahankan dirinya tepat waktu. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Lampu hijau berkedip di belakangnya dan domain pedang naga langsung menyelimuti dirinya. Perisai ilahi naga biru. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan bergerak sesuai dengan lintasan tertentu. Itu membentuk perisai hijau besar di belakang Lin Suan. Tingginya 30 meter dan seperti tembok besi. Itu berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Tak hanya itu, bahkan ada bayangan berbentuk naga yang melingkarinya. Dentang! Tanaman merambat iblis hijau bertabrakan dengan Azure Dragon Divine Shield dan mengeluarkan getaran yang keras. Itu seperti suara bel besar yang berbunyi terus-menerus. Lin Suan terkejut. Kekuatan jiwanya tidak mendeteksi bahaya apapun, tetapi seseorang benar-benar menyerangnya. Untungnya, dia telah menguasai berbagai macam teknik rahasia. Azure Dragon Divine Shield ini adalah pertahanan yang sangat kuat. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya sekarang. 1648 Dengan mendengus dingin, Lin Suan membalas pukulannya. Tinju hitamnya seperti gunung saat ia menyerang ke belakang. Ledakan. Gelombang kejut meledak, dan kehampaan bergetar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur karena pukulan ini. Namun, lebih banyak tanaman merambat menyapu Lin Suan. Cahaya hijau muncul dari segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Dan tanaman merambat itu seperti pedang, pedang, kapak, dan tombak, sangat tajam. Membunuh. Lin Suan berteriak dingin sambil mengepalkan tinjunya. Tinju hitamnya menyapu ke segala arah, secara langsung menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ledakan. 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 Tanaman merambat iblis di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, bayangan tinju yang keras itu seperti naga hitam yang terus bergerak di udara, bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, tanah retak, langit bergetar, dan semua pepohonan serta gunung di sekitarnya tumbang. Sial, bagaimana mungkin? Saat ini, wajah pucat muncul di batang pohon di kejauhan. Namun, wajah ini dipenuhi rasa sakit. Di saat yang sama, ada keterkejutan yang mendalam di matanya. Ini karena kekuatan lawan terlalu kuat dan sangat menyakitkan. Apalagi lawannya hanyalah Raja Bintang II. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sial, sebenarnya dia adalah pria yang menyembunyikan kekuatannya. Suara pria iblis itu dingin, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Nak, kamu berani melukaiku. Sekarang, pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, tanaman merambat di sekitarnya bermekaran dengan cahaya tak berujung. Ribuan tanaman merambat terkondensasi, membentuk setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyerang Lin Suan. Tidak hanya itu, tanaman merambat juga memancarkan aura hijau yang sangat korosif. Bahkan Raja Bintang V pun tidak akan berani menyentuhnya dengan enteng. Bagaimanapun, domain vines adalah domain raja yang sangat menakutkan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Anda hanya berani menggunakan serangan diam-diam untuk menyerang orang lain. Saya kira Anda bukan orang yang kuat. Saat dia berbicara, tinjunya mekar dengan cahaya hitam, seperti dua naga hitam yang mengaum ke segala arah. Ledakan. 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 Tinjunya menekan segala arah. Tinju naga hitam Armageddon Lin Suan sangat kejam. Setiap serangan mengandung energi destruktif. Monster yang dibentuk oleh tanaman merambat iblis tidak bisa mendekat sama sekali. Tidak hanya itu, api hitam membakar tubuh Lin Suan. Itu adalah api iblis sembilan dunia bawah, dan itu sangat menakutkan. Saat terbakar, gas beracun hijau di sekitarnya langsung menguap. Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Apa? Sangat kuat? Murid pria iblis itu mengecil. Ekspresinya sangat jahat karena dia tidak menyangka kekuatan pertarungan pihak lain melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, Lin Suan melolong panjang dan mengayunkan tinjunya, menyebabkan seluruh ruang ajaib bergetar. Berengsek. Wajah pria iblis itu berubah drastis. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah seorang ahli yang kuat. Mustahil untuk menaklukkannya dalam waktu singkat. Dan kemungkinan besar dia akan kalah. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan buru-buru menarik domain anggur iblis dan melarikan diri kekejauhan. Ini baru tahap pertama, jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Kamu ingin pergi. Lin Suan mencibir, berubah menjadi sambaran petir, dan mengejarnya. Pihak lain tampaknya ahli dan harus menjadi murid pribadi. Orang seperti itu pasti memiliki banyak kristal subilahi tingkat tertinggi. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Menggunakan delapan langkah naga langit, kecepatan Lin Suan mencapai ekstrim. Berengsek. Wajah pria iblis itu berubah jelek ketika dia melihat Lin Suan mengejarnya. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu keras kepala. Anak nakal sialan, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Pria iblis itu meraung dengan gila. Dia terlalu sedih untuk dikejar oleh Raja Bintang II. Jika orang lain melihat ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Sebagai murid pribadi dari sekte Matahari Ungu, kekuatannya sangat menakutkan. Selain itu, Devil Vindomein miliknya bahkan lebih baik dalam serangan diam-diam di hutan ini. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat menandinginya. Bahkan murid langsung Zhang Suan bisa saja dibunuh olehnya jika mereka tidak hati-hati. Tapi sekarang, dia tidak bisa menaklukkan Raja Bintang II dan bahkan dikejar oleh pihak lain. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Dia tidak pernah tahu ahli mana dari tiga sekte yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sial, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu. Serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa, Anda ingin merampok saya? Setelah pria iblis itu mendengar ini, dia tercengang seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kemudian, wajahnya menjadi gelap sepenuhnya. Itu kamu. Kamu adalah Raja Iblis Gila yang muncul baru-baru ini. Dia secara alami mendengar bahwa Raja Iblis yang sangat menakutkan telah muncul baru-baru ini. Dia berspesialisasi dalam menyerang orang dan merebut cincin penyimpanan mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Saat itu, ketika dia mendengar rumor ini, dia merasa jijik. Dia berpikir bahwa pihak lain hanya memiliki kekuatan dan berspesialisasi dalam menyerang murid inti biasa. Dia tidak bisa mengalahkan murid pribadinya sama sekali. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Bahkan di antara murid langsung, kekuatan Zhang Xuan masih sangat menakutkan. Namun, mustahil baginya untuk mengambil cincin penyimpanannya. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Tusuk Anggur Iblis Pria Iblis itu meraung dengan marah, dan sebuah cahaya bersinar di belakangnya. Pada saat yang sama, sepuluh tanaman merambat Iblis yang tebal dengan cepat keluar dari tubuhnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya seolah-olah itu adalah tangan Iblis. Sepuluh tanaman merambat Iblis dengan cepat menembus tanah, dan segera membuka lubang yang dalam. Tubuh pria Iblis itu bergoyang dan langsung tenggelam ke dalam tanah. Huh, ingin membunuhku. Tidak ada peluang sama sekali. Setelah memasuki tanah, bibir pria Iblis itu membentuk senyuman dingin. Tanaman merambat di sekelilingnya sepertinya telah berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, terus-menerus menggali ke dalam tanah, menyebabkan dia langsung menghilang di tempat. Teknik menggali bumi, ini adalah caranya melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Sangat sulit bagi seniman bela diri biasa untuk menangkapnya. Sepertinya kali ini sama saja. Bocah sialan, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Pria Iblis itu mengertakkan gigi. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini. Dia memutuskan bahwa ketika dia bertemu pihak lain di babak kedua, dia pasti akan memberi pelajaran kepada pihak lain. Namun segera, dia mengerutkan kening. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa tanah di sekitarnya tiba-tiba mulai bergolak dengan cepat. Seolah-olah ada binatang Iblis yang kuat sedang menyerang ke arahnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengunci posisiku? Ekspresi pria Iblis itu berubah drastis, dan ketakutan muncul lagi di wajahnya. Tak perlu dikatakan, ini harus menjadi metode pihak lain. Tapi bagaimana pihak lain menemukannya? Di dunia luar, Lin Suan berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Mata surgawi marsial daunnya berkedip-kedip dengan cahaya rune yang aneh. Di bawah cahaya-cahaya rune, tanah di bawahnya bahkan menjadi transparan. Oleh karena itu, Lin Suan secara alami mengunci pihak lain. Tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa pembuluh darah roh di sekitarnya dan segera menggunakan kekuatan pembuluh darah roh tersebut untuk mengepum dan membunuh manusia Iblis tersebut. 1649 Ledakan, ledakan, ledakan. Vena spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk naga panjang. Mereka meraung dengan gaga berani dan keluar dari tanah. Setiap vena spiritual bersinar terang. Itu sangat menakutkan. Lima vena spiritual menyegel manusia Iblis itu dan menjebaknya di dalam tanah. Mengendalikan vena spiritual. Brengsek! Anda adalah master jiwa pencari. Pria Iblis itu berteriak ketakutan. Mengontrol vena spiritual adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh seekor soulmasters. Pria Iblis itu terkejut karena pemuda di depannya memiliki keterampilan seperti itu. Itu karena seekor soulmasters adalah profesi khusus di benua timur. Jumlah mereka sangat sedikit dan masing-masing memiliki kekuatan yang aneh dan menakutkan. Terutama di tempat-tempat dengan vena spiritual dalam jumlah besar, orang-orang itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, wajah pria Iblis itu berubah menjadi jelek. Dia telah mendengar legenda pihak lain dan tahu bahwa pihak lain hanya menginginkan kristal sub ilahi. Oleh karena itu, dia menyerahkan semua kristal sub ilahi dan kristal sub ilahi tingkat tertinggi di cincin penyimpanannya. Semuanya ada di sini, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Pria Iblis itu mengertakkan gigi dan berkata. Ia tak mau bertengkar dengan lawannya di babak pertama karena masih ada babak kedua dan ketiga setelah babak pertama. Saat itu, dia akan bertemu dengan seorang ahli sejati. Tidak bijaksana jika terluka sekarang. Lin Suan melirik jumlah kristal sub ilahi di tanah dan menyadari bahwa itu jauh lebih banyak daripada murid inti biasa. Seketika senyum puas muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan semua kristal sub ilahi dan kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, dia menyimpan lima pilar cahaya vena spiritual. Dia berkata perlahan, kamu bisa pergi sekarang. Huh. Pria Iblis itu mengertakkan gigi dan menatap Lin Suan dalam-dalam. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia bersumpah akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia pindah dan meninggalkan tempat itu juga. Dia sampai di gua yang aman. Dia memeriksa kristal sub ilahi yang baru saja dia peroleh. Dia menyadari bahwa ada sejumlah besar kristal sub ilahi tingkat tertinggi di sana. Jumlahnya lebih banyak dari jumlah kristal sub ilahi yang telah dia rampok sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari murid garis. Kamu memang kaya. Lin Suan sangat gembira. Dia membuka wilayah pedang naga dan terus menyempurnakan kristal sub ilahi. Dia harus memanfaatkan waktu dan menerobos menjadi Raja Bintang Tiga di babak pertama. Di sisi lain, pria Iblis itu pergi dengan cepat. Dia sangat panik di dalam hatinya. Itu seluruh kekayaannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa benda itu direnggut oleh orang lain. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk belajar dari Lin Suan dan mencuri kristal sub divinity orang lain. Karena itu, dia mengubah lokasinya dan melakukan penyergapan lagi. Benar saja, setelah jangka waktu tertentu, dia telah merampok banyak orang. Dia juga memiliki beberapa kristal ilahi yang dimilikinya. Namun, mereka semua adalah murid inti biasa dan masih jauh dari mampu menutupi kerugiannya. Oleh karena itu, dia sangat berharap bisa merampok murid pribadinya untuk mengganti kerugiannya. Jika tidak, budidayanya pasti akan tertinggal selama periode waktu ini. Orang lain akan datang. Ekspresi pria tanaman merambat iblis itu berubah karena dia merasakan ada orang yang bergegas dari jauh. Dan dari kelihatannya, auranya tidak terlalu kuat. Pakaian seperti ini, dia sebenarnya adalah murid pribadi dari sekter runtuhan roh. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Pria anggur iblis itu mengungkapkan senyuman sinis. Pihak lain mengenakan pakaian murid pribadi, tetapi wajahnya sangat asing. Jelas sekali bahwa dia baru saja menjadi murid inti dalam 10 tahun terakhir. Sebagai murid pribadi veteran dari sekte Ziyang, dia pastinya kuat dan tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan pihak lain. Di depan, memang ada tim kecil beranggotakan dua orang yang bergegas mendekat. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Pemuda ini adalah Hong Yu yang telah dia selidiki sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hong Yu juga akan ada di sini dan bahkan menjadi murid pribadi dari sekte Ling Su. Di samping Hong Yu ada seorang wanita muda. Dia memiliki wajah oval, alis tipis, dan rambut hitam yang diikat ke belakang. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dan terlihat halus dan imut. Wanita muda itu diam-diam mengikuti di samping Hong Yu dan matanya dipenuhi kelembutan. Namun, Hong Yu mengerutkan kening dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Kakak muda Hong, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Wanita muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Wang, ada masalah di depan, kata Hong Yu dengan suara yang dalam. Mendengar itu, wanita muda itu mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu kekuatan Hong Yu. Oleh karena itu, kalau dia bilang ada masalah, pasti ada masalah. Di depan, manusia pohon anggur iblis yang bersembunyi di kegelapan tampak cemas. Sial, kenapa dia berhenti? Apakah dia mengetahuinya? Mustahil, wilayah tanaman anggur iblisku sangat harmonis dengan hutan ini. Bahkan murid pribadi pun tidak dapat mengetahuinya. Memang benar, bahkan keajaiban terbaik dari tiga sekte besar, dan Feng dan yang lainnya, tidak dapat dengan mudah melihat melalui wilayah anggur iblisnya. Namun, kemunculan dua orang di depan saat ini jelas sedikit aneh. Huff, keterampilan yang tidak penting. Kamu ingin menyergapku, Anda benar-benar mendekati kematian. Di depan, Hong Yu mendengus dingin, lalu matanya menoleh. Tiba-tiba, cahaya kemasan samar muncul di matanya, dan prasasti dao misterius muncul. Berdengung. Gumpalan cahaya kemasan samar menyapu ke depan. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Di depan, wilayah tanaman anggur iblis yang tersembunyi dalam kegelapan langsung menampakkan dirinya. Memang ada penyergapan, wanita muda di sebelahnya memasang ekspresi muram. Di kejauhan, manusia tanaman merambat iblis itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mengetahui keberadaannya. Ini terlalu mengejutkan. Namun, ketika dia melihat mata emas pihak lain, ekspresinya langsung berubah serius. Sial, ini sebenarnya teknik mata. Teknik mata macam apa ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Ia dapat melihat wilayahku dengan begitu mudah. Pria anggur iblis itu mengertakkan gigi dan memperlihatkan sosoknya. Karena dia ditemukan oleh pihak lain, maka dia tidak perlu bersembunyi. Selain itu, dia percaya bahwa meskipun teknik mata pihak lain kuat, di hadapan kekuatan sebenarnya, dia akan mengalahkan pihak lain sepenuhnya. Sekarang, separuh waktu untuk tahap pertama telah berlalu, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Tidak mudah untuk bertemu dengan murid pribadi, jadi dia tidak akan mudah menyerah. Oh tidak, itu sebenarnya dia. Ketika wanita muda berbaju biru melihat lelaki pohon anggur iblis itu, ekspresinya berubah drastis, dan sedikit pucat muncul di wajah mungilnya yang lembut. Siapa dia? Hong Yu bertanya. Dia memang baru saja menjadi murid pribadi, jadi dia tidak tahu banyak tentang sekte lainnya. Murid pribadi sekte matahari ungu, Suzy Teng, berada di peringkat ke-6 di sekte matahari ungu. Saudara mudah Hong, untungnya, kamu memiliki teknik mata dan dapat melihat jejaknya. Kalau tidak, jika kita jatuh ke dalam wilayah tanaman anggur iblisnya, aku khawatir kita akan dibunuh, kata wanita muda berbaju biru dengan suara yang dalam. Wilayah tanaman anggur setan, Suzy Teng. Hong Yu menyipitkan matanya, melepaskan cahaya kemasan samar. Kemudian, sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Seorang pria yang hanya tahu cara membunuh, menurutku dia tidak sekuat itu. Kamu mendekati kematian. Di sisi lain, Suzy Teng sangat marah. Sebagai murid pribadi veteran, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Oleh karena itu, dia berkata dengan suara dingin, Nak, kalian berdua dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan kalian, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. 1650. Dia memang memiliki kepercayaan diri yang besar. Ini karena gadis berpakaian biru di depannya bukanlah murid langsung. Anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun itu hanyalah murid langsung yang baru. Keduanya bersama-sama bukan tandingannya. Ekspresi gadis berbaju biru berubah. Dia tidak merampok leontin diok mereka, tetapi cincin penyimpanan mereka. Ini mengingatkannya pada legenda terkini. Mungkinkah kamu adalah raja iblis gila yang misterius? Gadis berbaju biru itu mengerutkan kening. Dia telah mendengar bahwa ada raja iblis orang gila yang berspesialisasi dalam merampok cincin penyimpanan orang-orang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Huff! Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku bukan raja iblis gila. Su Ziteng dengan cepat membantah. Meskipun dia ingin merampok orang lain, dia tidak berani menggunakan nama raja iblis orang gila. Ini karena raja iblis orang gila telah menyerang murid dari tiga sekte, dan itu adalah serangan skala besar. Saya khawatir murid dari tiga sekte ingin membunuhnya sekarang. Jika dia mengakui bahwa dia adalah raja iblis gila sekarang, para seniman bela diri itu tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, betapapun arogannya dia, dia tidak berani mengakuinya. Kamu bukan. Gadis berbaju biru itu tercengang. Dia tidak mengira dia akan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Di sisi lain, Hong Yu mencibir, kakak senior, tentu saja tidak. Menurutku dia pasti telah dirampok oleh raja iblis gila dan kehilangan cincin penyimpanannya. Itu sebabnya dia ingin menyerang kita. Aku sudah mengatakannya, bukan. Saya tidak menyangka murid langsung dari sekte matahari ungu menjadi begitu tidak berguna. Kamu sedang mendekati kematian. Su Ziteng sangat marah saat mendengar ejekan pihak lain. Ini awalnya adalah titik sakitnya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terungkap saat ini. Sambil mengaum, dia mengaktifkan Devil Fin Domain dan dengan cepat menyerang Hong Yu dan gadis itu. Di langit, Su Ziteng mengendalikan Domain Anggur Iblis dan muncul di kehampaan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Hong Yu dan gadis berbaju biru. Dalam sekejap, tanaman merambat Iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai bergulung dengan cepat, membentuk banyak serangan tajam yang melesat ke arah mereka berdua. Sebagai murid langsung dari sekte matahari ungu, kekuatan Su Ziteng sangat menakutkan. Pemogokan ini mempunyai momentum yang sangat mengejutkan. Huff! Hong Yu mendengus dan cahaya kemasan muncul dari matanya. Dia menggenggam tombak merah itu dengan kedua tangannya dan dengan cepat menusukkannya ke depan. Setiap serangan bagaikan sambaran petir berwarna merah darah yang melesat melintasi kehampaan. Setiap serangan tombak berhasil menembus tanaman merambat Iblis. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya tombak merah. Itu seperti 10.000 sambaran petir, sangat menyilaukan. Adapun sulur setan di sekitarnya, mereka tidak bisa mendekat. Tidak peduli seberapa tajamnya mereka, semuanya hancur oleh cahaya tombak merah. Di sisi lain, wanita berbaju biru juga melepaskan domen raja berwarna biru. Tiba-tiba, air laut dalam jumlah tak terbatas muncul di belakangnya, membentuk pertahanan yang kuat. Apa, bagaimana mungkin? Ekspresi Suzi Teng muram karena teknik tombak Hong Yu terlalu mengejutkan. Setiap serangan lawannya mendarat di titik lemah serangannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan cara termudah untuk menerobos serangannya. Ini terlalu mengejutkan. Sebagai raja bintang lima, dia sangat kuat, dan jarang sekali dia menemukan tandingan dalam tingkat kultivasi yang sama. Namun kini, lawannya mampu dengan mudah menerobos serangannya. Bahkan Red Phoenix, Ding Peng, dan tiga keajaiban besar lainnya tidak memiliki kemampuan seperti ini. Sial, itu teknik matanya. Suzi Teng mengertakkan gigi. Dia menyadari bahwa mata Hong Yu memancarkan cahaya kemasan samar. Ada tanda misterius bersinar di sekitar mereka. Jelas sekali, ini adalah teknik mata yang kuat yang tidak dia ketahui. Teknik mata inilah yang mampu melihat serangannya. Huff, teknik mata. Kalau begitu aku akan membuatmu tidak bisa melihatnya. Bunga anggur setan. Suzi Teng meraung. Segera, tanaman merambat iblis di sekitarnya bergulung dan terjalin satu sama lain. Kemudian, di dahan besar, sekuntum bunga indah mekar dengan cepat. Bunganya sangat kecil, tetapi dengan cepat tumbuh menjadi besar. Itu seperti gunung merah besar yang muncul di kehampaan. Ia memiliki lima kelopak, masing-masing berwarna merah cerah dan berkilau. Saat ini, kabut merah mekar dari kelopak itu. Itu sangat beracun dan dengan cepat menutupi seluruh domain. Tidak bagus, kakak mudah Hong, hati-hati. Wanita berbaju biru berseru dan dengan cepat mengaktifkan ocean domain miliknya. Segera, air laut tanpa ampun menyembur keluar dan mengelilinginya. Mendesis. Saat gas beracun berwarna merah menyentuh air laut, terdengar suara es yang mencair. Air laut di sekitar wanita berbaju biru juga menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Wanita berpakaian biru itu bukanlah murid langsung. Dibandingkan dengan Suzy Teng, dia jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dia tidak dapat bertahan sama sekali. Untungnya, Hong Yu ada di sana. Dia menusuk dengan tombaknya dan menembus gas merah beracun, membentuk lubang hitam besar. Pada saat yang sama, dia menggunakan wilayah rajanya untuk menyelimuti wanita itu dengan warna biru. Domain raja berwarna emas samar muncul. Itu melawan kabut merah. Namun, kabut merah semakin membesar. Pada akhirnya, itu memenuhi seluruh ruangan. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat apapun dengan mata telanjang. Hanya suara benturan tanpa ampun yang terdengar. Hahaha, nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung kali ini. Di kejauhan, Suzy Teng tertawa dengan arogan. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerang. Itu seperti pedang dewa hijau yang sangat tajam. Huff, bodoh sekali. Apakah menurut Anda teknik mata saya sesederhana itu? Hong Yu mencibir dengan jijik. Cahaya keemasan samar di matanya menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan itu berputar cepat dan membentuk kecebong emas. Pada saat yang sama, sebuah tanda misterius yang tak tertandingi muncul di matanya. Kemudian, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulut Hong Yu. Dia mengepalkan tombak panjang di tangannya dan menikamnya. Tombak panjang itu seperti seekor naga. Itu langsung menembus kehampaan dan langsung menghancurkan bunga iblis merah di langit. Bang! Bunga iblis merah hancur berkeping-keping, dan gas beracun merah di sekitarnya juga dengan cepat menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, wilayah Raja Mas melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang tajam emas. Mereka menebas ke segala arah dan dengan cepat menghancurkan serangan Su Ziteng. Apa? Saya masih bisa melihatnya. Sial, teknik mata macam apa ini? Su Ziteng terkejut. Dia tidak menyangka mata lawannya begitu aneh. Perlu diketahui bahwa gas beracun berwarna merah tersebut bukanlah gas beracun biasa. Ia memiliki kekuatan misterius yang bahkan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksinya. Namun, mata lawannya dapat dengan jelas menangkap posisinya, yang membuatnya merasa tidak percaya. Apalagi saat ia melakukan kontak dengan mata lawannya, ia merasakan jiwanya bergetar seolah hendak tersedot. Hal ini membuatnya semakin ketakutan. Sial, anak yang aneh. Su Ziteng menjadi gila. Dia baru saja kalah dari orang gila misterius, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak laki-laki berusia 15 tahun. Ini sungguh tak tertahankan.